Pertama, saya melihat wacana hukuman mati di seluruh dunia yang pernah disampaikan oleh para pemimpin itu lebih tampil sebagai retorika ketegasan bukan fakta ketegasan. Retorika ketegasan bukan fakta ketegasan. Begitu pula di Indonesia. Jadi retorikanya tegas bahwa kita akan keras pada koruptor yaitu dengan hukuman mati. Faktanya 80% di bawah 4 tahun penjara. Yang sedang 4-9 tahun dari data ICW itu hanya berapa? 180-an. Lalu yang berat, itu yang ringan, bahkan menjadi mayoritas. 80% itu. Kalau yang berat hanya 9 terdakwa yang terkena itu. Jadi secara retorika dia terlihat tegas. Tapi secara faktual, kasus Anas Mamun itu hanya menjadi bukti yang kesekian bahwa sebenarnya kekuasaan yang memiliki retorika tegas itu lembek dalam prakteknya. Itu yang saya mau tegaskan, biar tegas saja. Yang kedua, soal hukuman mati itu di mana-mana studi perserikatan bangsa-bangsa menjelaskan tidak menciptakan efek jera pada kejahatan. Beberapa tahun lalu, Kanada itu menghapuskan hukuman mati untuk kejahatan, termasuk pembunuhan. Apakah pembunuhan itu berhenti juga tidak otomatis? Jadi tidak ada hubungannya antara naik atau turunnya sebuah kejahatan, naik atau turunnya sebuah korupsi, itu karena hukuman mati itu lebih mencerminkan kegagalan sistem pengelolaan tata pemerintahan. Misalnya kalau ada korupsi di partai, atau kalau ada korupsi pimpinan partai, atau kalau ada korupsi di tingkat menteri, itu sistem pengendalian gratifikasinya tidak beres. Sistem penyelenggaraan pemerintahannya tidak beres. Itu yang harusnya dipecahkan, diatasi. Sistem pengendalian atau pelaporan harta kekayaan itu yang tidak beres. Itu yang tidak pernah dibenahi. Yang kedua, ketika Anda sudah akhirnya misalnya menerapkan hukuman mati dalam realitas, beberapa negara itu malah mentujukan kepada orang-orang yang memang merupakan oposisi politik. Di Cina, di Mesir, di Turki misalnya. Itu rata-rata oposisi politik. Atau bukan oposisi politik, tapi orang yang tidak punya akses untuk bantuan hukum. Orang yang miskin, orang yang mungkin secara ras dia minoritas. Faktanya ke sana ya? Faktanya ke arah sana. Itulah sebabnya 143 negara di dunia, dan ini mayoritas, mengakhiri eksekusi hukuman mati. Dan 106 diantaranya menghapuskan aturan pidana mati di dalam seluruh peraturan-peraturan. Dan negara yang mayoritas tersebut adalah negara mayoritas penanatangan konvensi anti korupsi. Dengan kata lain, tidak mungkin konvensi anti korupsi ke depan misalnya, menyediakan tempat untuk pidana mati. Sudah tidak mungkin lagi. Gerakan anti korupsi ini sebenarnya agak tertinggal, karena belum punya mekanisme internasional untuk pengadilannya. Kalau digerakan HAM sudah ada. Bahkan sudah merumuskan apa itu the most serious crimes. Kejahatan yang paling serius, yang dalam kovenan hak sipil politik di tahun 60-an, 70-an, dibolehkan untuk dipidana mati. The most serious crimes itu adalah kejahatan kemanusiaan. Jenesida dalam konteks korupsi itu belum ada, belum dirumuskan. Itu pun untuk the most serious crime benar-benar dibatasi. Misalnya tidak boleh terhadap kejahatan yang bukan menggunakan kekerasan. Atau tidak boleh kepada perempuan, tidak boleh kepada orang di bawah 18 tahun. Jadi sangat ketat. Dan itu harus dilahirkan oleh pengadilan yang benar-benar tidak mengandung kesalahan sama sekali. Nah, dalam praktiknya hampir tidak ada di negara di dunia yang memiliki sistem peradilan yang sempurna. Tidak mengandung kesalahan. Karena yang mengadil itu betul-betul bukan wakil Tuhan, tapi manusia biasa. Meskipun secara teolitik diharapkan mereka menjadi wakil Tuhan. Tapi dalam praktiknya kita masih melihat hakim disuap, jaksa disuap, apalagi polisi. Jadi hampir tidak mungkin. Nah, ketika itu dieksekusi pun, ternyata sistem peradilan yang mengandung kesalahan itu tidak bisa lagi merehabilitasi orang yang sudah dieksekusi. Bahkan dalam konteks narkotika atau dalam konteks kejahatan apapun, dia memutus rantai untuk membongkar kejahatan itu lebih jauh. Dalam kasus Budi Hardiman misalnya. Siapa yang namanya? Freddy Budiman. Freddy Budiman. Ada banyak jejaring di atasnya itu yang melibatkan aparat, petinggi keamanan, petinggi militer, petinggi intelijen. Ketika dia dieksekusi, tidak ada lagi dasar untuk mengorek lebih jauh kejahatan itu sendiri. Jadi menjadi modus justru ini. Kalau itu benar. Nah, kalau itu salah juga tidak mungkin mengembalikan nyawa seorang yang sudah dieksekusi. Jadi teori-teori hukuman mati itu banyak mengandung kesalahan. Begitu pula dalam soal biaya. Kan seringkali kita disajikan argumen, kalau ada orang korupsi atau melakukan kejahatan, sudah bunuh saja, hukum mati saja. Murah daripada membiayai mereka sepanjang hidupnya di penjara. Dalam praktiknya, misalnya studi terakhir di California, itu menunjukkan bahwa ternyata pelaksanaan eksekusi hukuman mati itu jauh lebih mahal daripada membiarkan dirinya atau seorang yang dieksekusi itu untuk tetap ada dalam penjara. Anda bayangkan waktu eksekusi terakhir dilakukan oleh pemberitaan Pak Jokowi, Prasetyo, berapa biaya yang dikeluarkan? Berapa pengamanan yang harus dikeluarkan? TV-TV juga berapa? Itu seluruhnya menunjukkan bahwa hukuman mati sebagai hukuman yang murah itu salah. Karena dalam praktiknya hukuman mati itu sangat jauh lebih mahal. Yang ketiga, yang berikutnya adalah Indonesia kehilangan justifikasi moral kalau punya hukuman mati ketika mau membebaskan buruh migran atau tenaga kerja Indonesia yang sedang menghadapi hukuman mati di negeri lain. Yang berikutnya lagi adalah tidak ada bentuk hukuman yang dianggap manusiawi melalui hukuman mati. Entah itu suntik, setrum, penggal, atau tembak, atau apapun. Karena dalam praktiknya banyak studi-studi yang dilakukan untuk memeriksa apakah ada hukuman yang manusiawi dalam soal hukuman mati itu ternyata tidak. Kita potong ayam saja, kadang-kadang ayamnya itu masih lari-lari. Begitu pula potong kambing. Manusia itu ketika dieksekusi ternyata masih bisa bergerak dan masih banyak yang bisa berteriak. Jadi baik itu dipenggal maupun itu disuntik, disetrum, dieksekusi itu seluruhnya adalah bentuk-bentuk kehukuman yang kejam. Bentuk hukuman yang melanggar konvensi anti penyiksaan. Karena dianggap merupakan hukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Jadi, dan ini sebabnya dalam tahun 2017 Komisaris Tinggi PBB, Zaid Rad Al Hussein, dia menyatakan bahwa badan-badan internasional dan nasional telah menetapkan bahwa sejumlah metode eksekusi itu selalu melanggar larangan penyiksaan. Karena rasa sakit dan penderitaan yang mungkin ditimbulkan pada orang yang dihukum. Bahkan studi-studi PBB tentang rasa sakit dan penderitaan yang disebabkan oleh metode lain, itu terus berlanjut sampai pada titik di mana semakin sulit bagi negara untuk menjatuhkan hukuman mati tanpa melanggar hukum hak asasi manusia internasional. Jadi, saya tidak melihat bahwa ada semacam argumen penjelasan dan bukti yang memadai untuk mendukung hukuman mati secara umum terhadap kejahatan apapun. Karena itu, apapun kejahatannya harus dihindari dari praktek penerapan hukuman mati. Tapi pada umumnya begini, Mas Usman, kalau misalnya saya potong sedikit ya. Jadi, ketika awam mendengar, ketika kita mencoba memasuk pada soal penyiksaan, tidak... Memang masuk akal itu, buat awam. Ya, tidak, 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 apa namanya, tidak sangat, apa namanya, tidak humanis gitu ya. Sangat penyiksaan dan lain-lain misalnya. Tapi ketika itu dikarenakan, mereka koruptor mengambil uang rakyat. Itu penjelasannya bagaimana? Apa yang harus bisa dilakukan untuk menjawab rasa marah? Ya, penolakan hukuman mati itu bukan penolakan untuk menghukum terpidana korupsi. Bukan. Penolakan hukuman mati itu mau mengatakan bahwa hukuman itu kejam, merendahkan martabat manusia. Tetapi, mereka yang terbukti bersalah untuk kejahatan-kejahatan yang paling serius, termasuk hukuman, termasuk dalam soal korupsi, itu harus dihukum. Dalam soal undang-undang tindak pidana korupsi saja, itu kita mengatur tiga jenis kejahatan. Yang pertama itu yang minimum, itu yang empat tahun yang disebut oleh ICW sebagai batas minimum lah semacam itu dalam undang-undang. Yang kedua mungkin dalam kategori yang agak-agak sedang gitu, dan yang sampai 20 tahun mungkin bisa dianggap berat sampai seumur hidup. Seumur hidup saja enggak, mungkin hanya satu kasus seingat saya. Akil Mokhtar kalau nggak salah. Hanya akil. Yang lainnya tidak ada. Bahkan ketika ada seorang menteri, seorang politisi, bahkan ketua DPR terlibat kasus korupsi, perilaku elit itu lebih sibuk untuk mencari menyelamatkan nama baiknya, daripada memastikan bahwa dirinya dipecat segera dari ketua DPR atau dari jabatan menteri, atau dari posisi-posisi yang didudukinya. Itu yang saya kira tidak mungkin dalam praktik hukuman mati itu tidak diterapkan secara diskriminatif. Apakah itu alasan politik, alasan ekonomi, atau alasan-alasan yang lainnya. Terima kasih.